Jadi guys ceritanya ada seorang cewek biasa yang di sekolahnya itu gak punya temen Terus suatu hari dia tuh diajak untuk masuk ke sirkel para cewek cantik ini Sekarang cewek ini jadi seneng dan gak kesepian lagi Dan setiap kemana-mana dia selalu bersama dengan sirkelnya itu Hingga tiba-tiba cewek ini ngerasain hal aneh pada dirinya Ketika dia mandi dia tuh ngerasa kakinya dia ngerasainya Kakinya tuh kayak ada yang aneh Semakin hari semakin aneh dan kakinya itu sekarang mempunyai selaput kayak gitu Setelah itu dia jadi aneh dan sering makan ikan mentah Dan saat itu dia juga mengetahui kalau dia itu bukan anak kandung orang tuanya Cewek ini jadi hancur dan sedih banget Terus tiba-tiba kulit kakinya itu berubah jadi kayak kulit ikan gini Lanjut part 2 guys Part 2 guys Cewek ini ternyata seorang putri duyung Nah suatu hari dia tuh diajak temennya untuk nongkrong bareng Tapi disitu dia merasa lemes dan gak enak badan Jadi dia memutuskan untuk pergi dan masuk ke toilet Disana dia mengecak perutnya Ternyata lubang pusannya itu udah gak ada jadi rata gitu Beberapa hari kemudian ada sebuah parti di pinggir danau Dan saat itu sahabat si cewek ini tenggelam di danau itu Semua orang panik dan si cewek ini pun langsung lari dan nyembur untuk menyelamatin sahabatnya Akhirnya sahabatnya pun selamat Tapi dia bingung banget kenapa dia bisa berenang secepat itu Dia pun pulang dan mengecak tubuhnya Dan ternyata di tubuhnya muncul insang kayak ikan gini Cewek ini jadi sedih dan takut banget Akhirnya dia memutuskan untuk tidur dan beritirahat Tapi akhirnya lanjut part 3 guys Part 3 Cewek ini ternyata seorang putri duyung Setelah terbangun cewek ini tiba-tiba sudah berubah menjadi putri duyung Dia pun merontak-rontak seperti ikan yang kekurangan air gitu Dia juga takut dan terus menangis melihat keadaannya yang sekarang Akhirnya dia pun pergi ke kamar mandi untuk berendam diri Dan bener dong setelah berendam cewek ini jadi tenang dan nyaman banget di dalam air Sampai-sampai seisi kamarnya itu sekarang sudah dipenuhi dengan air Cewek ini berpikir untuk menghubungi sahabatnya untuk datang menemuinya Dan ketika sahabatnya ini datang Dia kaget banget melihat cewek ini yang sudah berubah Beruntung sahabatnya ini baik dan membantu cewek ini untuk pergi ke laut Ketika sampai mereka berdua pada sedih karena bakal berpisah Meskipun sekarang cewek ini tinggal di laut Tapi mereka akan selalu tetap menjadi sahabat Terima kasih telah menonton!